Selangor FA menegaskan kontrak dengan dua pemain Indonesia, Evan Dimas Darmono dan Ilham Udin Armayan, tidak bisa dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Selangor FA, Datuk Seri Subbahan Kamal, yang mendengar kabar kedua pemain tersebut diminta untuk membatalkan kontrak dan tetap bermain di Indonesia. Belum lama ini pemberitaan sepak bola Indonesia ikut diramaikan soal pernyataan Ketua Umum PSSI, Teddy Rahma Yadi, yang mempertanyakan perlunya pemain muda Indonesia seperti Evan Dimas dan Ilham Udin bermain di luar negeri. Pernyataan bahwa para pemain tersebut tidak patriotik dan mata duitan juga sempat terucap dari mulut orang nomor satu di federasi itu dan tersebar di media masa. Baca juga Lois Mila apresiasi tiga pilar timnas Indonesia main di luar negeri, spas yakin Evan Dimas dan Ilham Udin bersinar di Malaysia Selangor FA kecam PSSI hamba transfer Evan Dimas dan Ilham Bus semifinal Asian Games. Agak sulit bagi pemain yang berkiprah di luar negeri untuk mengikutinya karena bertabrakan dengan agenda kompetisi yang diikut di klubnya. Sementara itu, pemberitaan di Malaysia menyebut ada ketakutan dari PSSI terkait persiapan Jalan Asian Games dan Piala AFF 2018. Satu di antaranya adalah kemungkinan pemain Malaysia akan terbiasa dengan gaya permainan pemain-pemain asal Indonesia yang berkompetisi di Liga Super Malaysia. Datuk Seri Subahankamal pun menyengar upaya agar kedua pemain kertas Indonesia itu batal bermain di Selangor FA. Dimana keberadaan kedua pemain tersebut yang dulu bergabung dengan gergasi merahnya saat ini juga dipertanyakan. Presiden Selangor FA itu pun menegaskan kontrak kedua pemain itu tak bisa dibatalkan gitu saja meski kabar yang diketahuinya Evan Dimas dan Ilham Udin masih sibuk bersama Tinas Indonesia. Itu tak bisa terjadi karena kami sudah menandatangani kontrak dengan kedua pemain tersebut dan pembayaran sudah dilakukan. Hanya saja saat ini, kedua pemain itu tetap ada di pemusatan latihan bersama Tinasional mereka. Namun, kedua pemain akan bersama kami pada tanggal 22 Desember, ujar Subahan seperti dilansir News Trite Imes Malaysia. Pembatalan kontrak antara klub dan pemain sepak bola profesional memang bukan perkara mudah. Menurut sumberbola.com, pihak yang merasa dirugikan karena adanya pembatalan kontrak sepihak bisa dituntut dan dilaporkan kepada FIFA, jika Selangor FA sampai mengambil langkah ini. Tentu dua pemain timnas Indonesia U23 itu yang akan sangat dirugikan karena bisa mendapatkan sanksi dari FIFA. Terima kasih telah menonton!